Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengirimkan dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT. Shopee International Indonesia ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal tersebut dilakukan menyusul pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang memerintahkan Direkturat Gratifikasi untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang menyangkut dugaan gratifikasi berupa fasilitas seat pribadi Gulfstream G650ER yang dinikmati Kaisang dan istrinya Erina Gudono. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan MOU telah ditandatangani langsung oleh Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Boyamin mengatakan pihaknya berniat membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi Kaisang Pangare yang menggunakan pesawat milik Garena Online perusahaan yang masih satu naungan dengan Shopee di bawah Sea Limited Singapura. Boyamin menyebut isi berjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya adalah keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Mkot Solo Solo Technopark. Boyamin mengatakan dalam petunjuk teknis dari Kementerian Agama disebutkan bahwa anak, istri dan termasuk adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Karena itu, pengiriman dokumen MOU tersebut ke KPK melalui email resmi merupakan bentuk dukungannya terhadap perintah pimpinan lembaga antirasuah agar bawahannya meminta klarifikasi dari Kaisang. Boyamin berharap, baik KPK maupun Kaisang bersikap proaktif dan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Jokowi itu menjadi jelas. Menurutnya, jika memang terdapat gratifikasi, paling tidak Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Dugaan penyalahgunaan yang dilakukan Kaisang diatur dalam Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi penyelenggara negara dilarang menerima pemberian apapun yang berkaitan dengan jabatannya. Di sisi lain, Alexander Marwata menyebut Kaisang tetap bisa dimintai klarifikasi meskipun ia bukan penyelenggara negara. Meski bagaimanapun, Kaisang tetap merupakan anak Presiden Jokowi dan Adik Gibran selaku wali kota Solo dan wakil Presiden terpilih. Terima kasih telah menonton!